Intro Pelatih asal Italia dukung tim Nas juara Piala Asia STY sempurnakan monster baru tim Nas Pelatih Brazil sebut lemparan arhan kembali kejutkan Asia Kejutan Shin Taeyong di tim Nas Indonesia memang tak ada habisnya Karena terkadang manuver yang dilakukan oleh STY sudah mendekati hari saat laga dilakukan Tim Nas U23 rasa senior memang dirasakan Tim Nas Indonesia saat ini Karena mayoritas pemain yang dibawa oleh STY adalah pemain muda Yang juga telah bermain di Piala Asia senior pada awal tahun lalu Ini akan jadi pertarungan besar Shin Taeyong demi ambisi juara Tim Nas U23 Pasalnya target PSSI jelas-jelas tinggi di gelaran kali ini Namun dengan pengalaman yang dimiliki pemain muda kita Yang hampir setengah squadnya adalah pemain senior Tentu realistis juara bisa tercapai Dan bukan STY namanya jika tak menghadirkan bintang-bintang baru Karena dalam setiap pertandingan STY selalu menghadirkan angin segar Seperti halnya Zaki Asraf yang akan menjadi predator mematikan Tim Nas U23 di Piala Asia nanti Pemain ini sempat terus diundang STY ke Tim Nas senior Dan panggung sesungguhnya kini ada di Piala Asia Pemain yang dikenal memiliki akselerasi tinggi ini akan berguna di bagian winger Tim Nas Indonesia Tak hanya itu saja Ada nama Fajar Fatur Rahman sebagai top score ASEAN Games kemarin ketika Indonesia juara Pemain dengan teknik dan kecepatan tinggi ini bisa menjadi senjata paling ampuh Tim Nas Indonesia nantinya Kecerdasan STY inilah yang membuat Indonesia saat ini sangat kuat Karena meski membawa banyak pemain lama Namun STY tak lupa terus mengorbitkan beberapa pemain muda potensial Pelatih asal Italia saja memberikan semangatnya untuk Indonesia jadi juara Piala Asia U23 kali ini Karena ia melihat ada prospek baik ke depannya Kladio Ranieri memberikan pujiannya terhadap Pratama Arhan Yang dianggap memiliki teknik sangat spesial Karena Arhan mampu memberikan gaya main sepak bola yang terbaru Kladio Ranieri ingin melihat kejutan yang diberikan Arhan lagi di Piala Asia Jadi tak heran jika Kladio Ranieri yakin Indonesia bisa juara Piala Asia nantinya Saya memang melihat ada beberapa negara Asia yang sedang mengalami lonjakan prestasi Saya tak membicarakan Jepang atau Korea karena itu sudah biasa Namun sistem naturalisasi di Indonesia memang membuat gaya main mereka berubah drastis Ungkap Ranieri Terima kasih telah menonton! Dan memang saat ini timnas Indonesia U23 sedang berada di Dubai, UAE Untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Dari 28 pemain yang dipanggil, 22 pemain diantaranya sudah berengkat dari Jakarta Sejak Senin 1 April Ada 6 pemain yang berkarir di luar negeri dan diharapkan segera menyusul Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struik, Pratoma Arhan, Nathan Ju Aon, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hapner Ivar sudah dipastikan akan dilepas FCU track yang kabarnya berangkat bersama Rafael Struik dari Belanda Renata Marhan akan gabung pada Kamis 4 April Sementara Justin Hapner, Nathan Ju Aon, dan Marcelino Ferdinand belum ada kabar lanjutan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!